Jajaran Satuan Reserse Kriminal Pores Sambas berhasil menggagalkan upaya penelurupan puluhan kotak bahan makanan jenis sosis yang diduga dibawa dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Aparat menangkap laku berinisial M yang merupakan warga kota Singkawang ini ditangkap di desa tempatan kecamatan Teluk Ramad saat membawa 60 bungkus sosis asal Malaysia menggunakan pikap melalui jalur perbatasan aruk. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil pikap, 55 kotak sosis rasa ayam bakar dan 5 kotak sosis rasa ayam madu. Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, dapat laporan informasi anggota bahwa ada sebuah mobil berjenis pikap membawa barang yang berasal dari Malaysia, diduga dari Malaysia. Setelah mendapat informasi pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam, anggota memberi petikan untuk dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata benar, di dalam mobil tersebut terdapat beberapa kotak barang yang diduga dari Malaysia. Sehingga kita amankan untuk dibawa ke Polres, untuk diperiksa lebih lanjut. Dan dibuka untuk tutup pikap mobil tersebut. Dan benar, terdapat 60 kotak sosis yang berasal dari Malaysia. Ini bisa kita perkuat dengan jenis merek yang ada di dalam kotak sosis tersebut. Yaitu diantaranya 55 kotak sosis yang bermerek chicken frankfurters atau rasa ayam bakar dan 5 kotak sosis bermerek smoke frankfurters, rasa ayam madu. Setiap kotaknya berasal dari Malaysia ini tidak dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukung. Tersangka dikenakan sanksi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!